Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendik Butristek melakukan aksi membagi-bagikan buku di titik nol kota Yogyakarta pada Kamis 30 Mei petang. Dipilihnya titik nol Yogyakarta lantaran berada di kawasan Jalan Malioboro yang menjadi magnet kunjungan para wisatawan. Dengan begitu, pesan literasi dirasa sangat mengena. Pada aksi bulan buku nasional 2024 ini, sebanyak 2.460 buku bacaan bermutu dibagikan kepada pengunjung di kawasan Malioboro, dihususkan bagi anak-anak dan remaja, guna menumbuhkan kembali semangat literasi. Pristi, pelajar SMP dari Sukoharjo yang menerima hadiah buku sangat terkesan. Selama ini dirinya memang lebih senang membaca buku dibandingkan bermain gawai. Buku memiliki daya tarik imajinasi tersendiri ketika dibaca dan ilustrasi gambar yang menarik. Sementara itu, Hafiz Muqsin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendiputri Stek mengatakan, pihaknya pada tahun 2024 telah mencetak sejumlah 27 juta eksemplar buku bermutu, dan didistribusikan ke 45 ribu sekolah dasar yang memiliki tingkat literasi rendah berdasarkan hasil asesmen nasional. Salah satu kendala dalam peningkatan literasi di Indonesia, salah satunya adalah akses sumber bacaan yang terbatas. Yang kedua, karena kualitas atau buku bacaan yang ada di sekolah juga tidak bermutu, yang tidak disuai oleh anak-anak kita. Sehingga Kementerian Pendidikan menghadirkan kebijakan namanya Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi. Selain membagi-bagikan buku bacaan bermutu kepada masyarakat, aksi bulan buku nasional kali ini juga membagikan kepada 20 satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan buku bermutu memberi dampak positif pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Dari kota Yogyakarta, daerah Isimewa, Yogyakarta, Imam Brasetyo, Kantor Berita Antara, Muartaga.